Di halaman Islamic Center Kota Al-Semawwe, sejak sekitar pukul 2 siang, sudah tampak kesibukan menyiapkan acara buka puasa bersama. Beras di dalam panci besar diaduk bergantian oleh 5 lelaki. Di dalamnya sudah ada tulang sapi, ayam, wortel, kentang, dan bawah. Bahan-bahan ini kemudian diaduk bersama 27 rempah-rempah, seperti merica, ketumbar, dan jahe. Tiga jam kemudian, setelah semua rempah dan beras teraduk rata, bubur kanji rumbi siap dihidangkan. Resep yang asalnya dari India dan Pakistan ini, menurut Zang Koki jadi makanan khas Aceh, karena ada rempah-rempah khas Indonesia. Dan dari rempah seperti jahe dan cengke, bubur ini memiliki khasiat yang dinilai ampuh sebagai penyihat tubuh. Rempah ini juga yang menjadi pembeda dengan bubur ayam biasa, karena aromanya yang menusuk hidung. Setelah kanji rumbi masak, Panitia Ramadan di Islamic Center membagikan bubur kepada ribuan warga kota Loksemawe yang telah mengantri sejak seusai sholat asar. Zikri Maulana, Kompas TV, Loksemawe, Aceh.